Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang di STFI Edukasi Podcast Bersama saya Siti Nur Latifah Yang akan menemani kalian hari ini Di Youtube STFI Bandung Di kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Kegunaan dan hasiat dari tanaman Yang mengandung isola stefiosida Sebelum kita membahas tentang isola stefiosida Apakah kalian tahu Apa sih isola itu? Nah perlu kalian tahu Isola ini merupakan ekstrak dari bahan alam Yang digunakan lebih lanjut Untuk bahan utama suatu produk Pasti kalian bertanya-tanyakan Mengenai isola stefiosida ini Untuk itu agar tidak penasaran lagi Mari kita menyiapkan Nara sumber kita hari ini Selamat pagi pak Selamat pagi Siti Apa kabarnya pak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Siti gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga pak Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya pak Apalagi masih situasi pandemi ya Iya betul Mudah-mudahan semuanya Tetap selalu sehat-sehat selalu ya Iya amin Ini juga podcastnya Udah broadcast kita ya Udah setengah meter Pake masker ya Iya betul Masih tetap harus jaga jarak Teman-teman Tetap harus melakukan protokol kesehatan Betul Nah Tak kenal makata saya Untuk itu Saya akan memperkenalkan Narasumber saya yang Sekarang berada di sebelah saya Beliau bernama Apotekar Novi Irwan Pauji Magister Science Yang Merupakan dosen DSTFI Bandung ini Beliau termasuk pada Kelompok Keilmuan Farmakologi Nah ngomong-ngomong farmakologi nih pak Tema yang kita angkat ini sama Sama bidang bapak gitu Bapak tuh ahlinya Nah boleh gak pak Untuk menjelaskan Tentang Apa sih itu isolat Dan apa sih isolat stefiosida itu Dan bagaimana Proses isolasinya Ya isolat stefiosida ya Atau kita Mau menjelaskan apa itu isolat gitu ya Jadi isolat stefiosida Nah berarti Isolatnya berasal dari Apa namanya Karena namanya stefiosida Nah dari tanamannya Tanaman stevia ya Atau nama ilmiahnya Stevia rebaudiana Bertonia Nah itu Nah tanaman ini Karakteristinya bagus nih Manis dia Oh manis sekali Lebih manis daripada gula Nah Nah di suatu tanaman itu Banyak sekali Kandungan-kandungan Senyawa Tidak hanya stefiosida Saja Nah Jadi Kalau mau Mengambil stefiosidanya saja Yang memberikan rasa manisnya Nah itu harus di isolasi Nah hasil isolasinya Itu dinamakan isolat Nah gitu Nah jadi apa itu Isolasi stefiosida Ya hasil isolasi Senyawa stefiosida Dari tanaman Stevia tadi Itu ya Itu di isolasi Seperti itu Nah untuk Bagaimana cara mengisolasinya Ada beberapa tahapan proses Memang ya Mulai dari proses Ekstraksi ya Atau penyarian Penyarian itu menggunakan Pelarut sih Teknik sederhananya ya Jadi Dilarutkan Dalam pelarut Yang bisa melarutkan Senyawa yang akan kita Isolasi tadi Gitu ya Kalau stefiosida ini Dilarutinnya Yang bagus itu Di senyawa-senyawa Pola air Sama alkohol ya Dari beberapa hasil Penelitian Apa namanya Yang sudah dilaporkan Gitu ya Menggunakan air atau alkohol Ya tinggal direndam aja gitu Prosesnya bisa masyarasi Atau dengan pemanasan juga Gitu ya Setelah proses penyarian Terlarut artinya nanti tuh Si senyawa stefiosidanya tersebut Dalam Apa Dalam pelarutnya tadi ya Nanti Filtratnya Larutannya tadi Udah ada stefiosidanya kan disana ya Tapi itu masih Banyak senyawa Yang di dalam Pelarut Apa Di dalam larutan hasil Ekstraksi tadi Masih harus melakukan Ada tahapan-tahapan berikutnya Di antaranya Proses Purifikasi Gitu ya Proses purifikasinya Biasanya menggunakan Metode-metode Ya bisa vaksinasi Dan lain sebagainya Harus Kan yang diinginkan Cuma isolat stefiosida aja kan ya Itu harus Dipisahkan lagi Menggunakan Gradien pelarut Yang memang spesifik Hanya Bisa menarik stefiosida itu Dan juga biasanya Kan ini dari daun ya Biasanya ya Harus dilakukan juga Klorofil Minyak-minyaknya Nah setelah itu Kalau stefiosida ini Bentuknya itu Kristal gitu ya Nah itu jadi nanti Setelah vaksinasi kita Rekristalisasi aja Nah udah Dapat kristalnya Nah baru Untuk membuktikan bahwa Apakah itu benar Stefiosida ya Dianalisis menggunakan Instrumen ya Strukturnya apakah betul Stefiosida atau bukan Nah itu mungkin Tahapan prosesnya ya Mulai dari Ekstraksi Kemudian verifikasi Sama Tadi Pemurniannya lah Ketapunnya Kristalisasi tadi Seperti itu Cukup remit ya Pak Prosesnya Ya lumayan Kalau untuk Kalau mengisolasi Hanya satu Karena kan dari banyak Dari banyak Senyawa yang ada Di dalam satu tanaman itu Oke oke Ini kalau boleh tahu nih Pak Tanaman ini tuh Boleh ditanam sendiri Di rumah sendiri Atau harus Di tempat yang khusus gitu Nah untuk Apa boleh Atau tidaknya Ditanam di rumah sendiri Tentunya harus melihat Karakteristik dari Tanaman Stevia ini Bisa tumbuh di mana Karakteristiknya Kan ada tanaman-tanaman Bisa tumbuh Kaktus kan Di gurun juga bisa tumbuh Nah ada karakteristik-karakteristiknya Stevia ini Apakah bisa atau tidak Gak ada air Misalkan Berarti harus kita Mengetahui Karakteristik tersebut Dia perlu apa Untuk bisa tumbuh Gitu ya Sederhananya Nah Stevia ini Tanaman Stevia ini Kalau melihat Keperluan untuk Bisa tumbuhnya Harus perlu Banyak air Gitu ya Untuk tumbuh Jadi itu yang faktor Yang harus dipertimbangkan Untuk Kalau mau Membudidayakan Atau menanam Stevia ini ya Jadi Kalau udah Tanam ya Harus Sering-sering Menyiram Gitu ya Karena memang perlu Banyak air Kemudian yang kedua Tanamannya ini Ini tumbuhnya itu Di suhu Sekitar 9 Optimalnya 9 sampai 43 derajat celcius Gitu ya Gak bisa di Suhu yang ekstrim Dingin Gitu Gak dapat tumbuh Cocok kok ya Untuk di Indonesia Indonesia cocok Daerah tropis Kita ya Nah itu di Indonesia Cocok Itu suhu Kemudian yang ketiga Dari Apa namanya Tanah Tanahnya ini memang Perlu Kalau untuk Supaya optimal Itu PH-nya harus asam Gitu ya Biar beberapa Penelitian yang dilaporkan Jadi PH-nya agak sedikit asam Kalau Seperti di pantai Gitu ya Yang PH-nya Asin Atau agak basah lah Karena kebukan Itu agak kurang bagus Tumbuhnya Seperti itu Jadi kalau Apakah di pekarangan Rumah Di tropis Bisa ya bisa Tadi Asam memperhatikan yang tadi Gitu ya Faktor-faktor Yang diperlukan Untuk Tanaman stevia ini Bisa tumbuh Baik Nih Kalau dilihat Secara farmakologisnya Apa aja sih Hasiat Sama manfaat Dari kandungan Stevia Sida itu Kalau Manfaat Untuk secara Empiris Memang karena Karakteristiknya Daun ini Manis Dan manisnya Luar biasa Manisnya Sangat manis Sekali Kalau Dari hasil Penelitian-penelitian Itu melakukan Apa namanya Menyebutkan bahwa Tingkat kemanisannya itu 300 kali lipat Dari gula Dari gula Yang biasa kita konsumsi Suprosa Tapi bagusnya Stevia Sida ini Tidak mengarang Maksudnya Kalau dipanaskan Tidak membentuk arang Jadi tidak kecoklatan Karena dia stabil Stabil Tandai pemanasan Jadi kalau Tidak terjadi karamel Karamelisasi Jadi dari Sekali fisik Bagus Kualitas yang putih Jadi kalau manfaat Memang banyak yang Memanfaatkannya Untuk Pemanis Sweetener Seperti saya Hitam manis Tapi hitam Saya memang Bukan putih Kalau saya Kepsi ke sini Putih Dan uniknya Pemanisnya Pemanisnya itu Rendah kalori Kalorinya yang berasal Dari gula Ini Sangat Cocok sekali Untuk Mengganti Pemanis Untuk pasien-pasien Yang diabetes Karena tidak meningkatkan Kadar glukosa Tidak meningkatkan Kadar glukosa Sehingga bisa mengontrol Pengen manis Tapi Tidak meningkatkan Kadar glukosa Bagi menderita diabetes Melitus Nah Manfaat Lainnya Tentunya Karena ini Sweetener Banyak juga digunakan Untuk Bahan-bahan Proses pembuatan Seperti Kue Sebagai pengganis Makanan-makanannya Kalau Manfaat yang sudah digunakan Sekarang Nah Untuk Pengobatan Untuk pengobatan alternatif Atau Apakah Efek Parmakologinya Tadi ya Yang ditanyakan Nah ini sudah banyak juga Yang menguji Peneliti-peneliti itu Melaporkan Mengenai Efek Atau khasiat Dari stefiosida ini Nah ada yang melaporkan Tadi terkait diabetes ya Nah Untuk DM juga Selain dia memberikan Apa bisa mengganti Sebagai pemanis yang Lebih aman gitu ya Buat pasien diabetes Dan memang juga punya Aktivitas Mengobati gitu ya Menunjukkan Aktivitas Potensi Berpotensi Untuk bisa mengobati Bisa menurunkan Kadar glukosa darah Bahkan udah Sampai yang Mengkaji Bagaimana Cara menurunkan Kadar glukosa darah Ya Siti ya Caranya Dengan Meningkat Apa bisa Mampu meningkatkan Menstimulasi Sekresi Insulin Nah Stefiosida ini Juga udah ada yang Membuktikan Bahwa Stefiosida ini Juga Mampu meningkatkan Sensitivitas insulin Nah Pada penelitian-penelitian Diabetes Menitis kan Seperti itu ya Ada gangguan kerja insulin Ataupun defisiensi insulin Gitu Dan juga Daju melaporkan Bisa Menghambat Apa namanya Aktivitas Enzim Inhibitor Alpaglub Apa Sebagai inhibitor Alpaglubosidasin Jadi Selain pengganti Pemanis Juga bisa Untuk Membantu lah Membantu Atau berpotensi Untuk Memobati Atau Apa namanya Mengendalikan Kadar bukosadara Pada pasien Penderita diabetes Melitus Nah itu Kemudian selain diabetes Melitus Ya Antidiabetes juga Banyak studi juga Yang melaporkan Peneliti-peneliti itu ya Mengenai aktivitas lainnya Efeknya gitu ya Hasiatnya Ada yang juga Melaporkan Mempunyai aktivitas Atau mempunyai hasiat Sebagai Apa namanya Anti-hipertensi Aktivitasnya Juga banyak Ini Banyak sudah Yang mengkaji Mekanismenya Gitu ya Efeknya Diantaranya adalah Menghambat Aktivitas enzim Angiotensin Converting enzim Itu ya S-inhibitor Nah kemudian juga Diuretic Yang punya efek diuresis juga Gitu ya Nah jadi kan Itu kan obat-obat yang Digunakan untuk Hipertensi ya Nah itu juga sudah ada yang melaporkan Jadi Berpotensi ya Untuk Menjadikan sebagai obat alternatif ya Nanti Untuk Mengobati ya Hipertensi Kemudian juga ada yang melaporkan Efek Anti-obesitas Karena Karena gulanya ini Apa namanya Rendah kalori Dan Tidak Apa namanya Tidak Tidak Menimbulkan Apa namanya Menimbulkan Ingin makan Ingin makan lah Gitu ya Epetide Gitu Jadi Apa namanya Jadi bisa menekan Napsu makan Kayak gitu ya Untuk obesitas tuh ya Jadi bisa menekan Napsu makan Karena gulanya Kalorinya Kalorinya sebetulnya banyak Tapi Rendah kalorinya itu Dari glukosanya itu Rendah kalorinya dari glukosa Nah ya Jadi itu yang menimbulkan Bisa menekan Napsu makan Dan juga Strategisnya itu Bisa menurunkan Kadar profil lemaknya Menenekan Kolesterol total Kolesterol jahat Pada turun LDL nya Kemudian Triblis sederida juga Turun Dan mampu meningkatkan Kolesterol bayu LDL Eh HDL Nah HDL nya Bisa meningkat Jadi Anti obesitas Anti polipidemia Kemudian juga Ada yang melaporkan Mengkaji Aktivitas Antibakteri Terdapat dari E.coli Yang bikin Biaret Kemudian Streptococcus Kemudian Apa namanya Ya banyaklah Bakteri-bakteri Kemudian antivirus juga Antivirus itu Ada salah satunya Yang Efektif Yang melaporkan Nasib penelitian itu Efektif terhadap Virus Herpes 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 Gitu ya Apakah pada Virus Herpes Ini kan Virus Non retrovirus Ya Non retrovirus Beda sama Corona ini ya SARS-CoV-2 Kalau SARS-CoV kan Non retrovirus Jadi Saya belum tahu Atau belum Apa Belum menemukan Belum menemukan Belum mencari Apakah terhadap SARS-CoV bisa Atau tidak Tapi Yang menguji Untuk antivirus Ada Dan terbukti Juga bisa mengambat Replikasi Kemudian Ada juga Yang melaporkan Tentang hasilnya Itu adalah Apa Namanya Sebagai Anti Kanker Breast Cancer Kanker bayu darah Kemudian Bisa mengambat Pertumbuhan Sel kanker Kanker Apa Kolon Kolon rektal Kolon rektal Itu juga Anti Kanker Kemudian Juga Ada yang Melaporkan Hasil penelitiannya Mengani Staviosida ini Mempunyai Efek Anti Inflamasi Anti Oksidan Anti Oksidan Juga Anti Inflamasi Buat Radang Radang Itu Ada yang Melaporkan Banyak 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 Manfaatnya Dan hasil Manfaat Dan hasilnya Banyak Ini Kan Ngomong-ngomong Tadi Banyak Manfaatnya Seberapa Efektif Staviosida Ini untuk Penyintas Dan Bagaimana Cara Pakainya Agar Efektif Dalam Penggunaannya Penyintas Apa yang Penyintas Penyintas Itu Kayak Penderita Penyakit Untuk Menguji Efektifitas Tentunya Apakah Memberikan Efek Atau Tidak Itu Terkait Kaitannya Memang Dengan Dosis Jadi Untuk Penggunaan Apa Namanya Penggunaan Untuk Mengobati Atau Mengendalikan Suatu Penyakit Tergantung Dari Penyakitnya Dan Dosisnya Berapa Itu Memang Dibuktikan Melalui Hasil Penelitian Nah Misalkan Untuk Pasien Diabetes Ada yang Melaborkan Hasil Penelitian Penggunaan Steviosida Ini Di Dosis 3 Minigram Sekitar 3 Minigram Per Kilogram Kemudian 6 Minigram Sama 12 Minigram Per Kilogram Itu Bisa Menurunkan Kadar Bukosa Untuk Penderita Diabetes 3 Minigram Per Kilogram Berarti Kalau Untuk Pasien Dewasa Misalkan Yang Berat Badannya 70 Kilo Nah Itu 70 Kali 6 Kita Ambil Tengah Tengah Ya Sekitar 420 Minigram Steviosida Diperlukannya Nah Untuk Memperoleh 490 Minigram Steviosida Kita Runut Balik Ke Proses Ekstraksi Tadi Kalau Tanpa Harus Mengisolasinya Karena Tadi Agak Memang Memerlukan Instrumen Tertentu Untuk Mengisolasi Kalau Pak Ekstrak Berarti Perlu Berapa Banyak Stevia Yang Diperlukan Untuk Di Ekstraksi Nah Random Extract Itu Sekitar 30% Juga Random Rendemen 30% 30% An Random Extract Untuk Stevia Steviosida Ini Di Dalam Daun Stevia Itu Paling Banyak Memang Jadi Paling Banyak Yang Terkandung Di Daun Stevia Senyawa Senyawa Yang Terkandung Nah Tinggal Dihitung Saja Dari Sana Berarti Perlu Berapa Jadi Kalau Rendemen Tadi 30% Ya Atau Dari 0,3 Gram 0,3 Gram Yang Dihasilkan Berarti Nah Dari 0,3 Gram Extra Kental Itu Mengandung 30% Adalah Stevia Sida Artinya Sekitar 90 Miligram Dari Dari Ekstrak Tentang Itu Nah Kalau 90 Miligram Berarti Kita Kalau Tadi 420 Untuk Diabetes Ini Sekitar 5 Gram Perlu Simplicia Untuk Di Ekstraksi Sekitar 5 Gram Daun Bisa Yang Mudah Dikeringkan Atau Yang Segar Nanti Tinggal Di Ekstraksi Saja Atau Direndam Menggunakan Air Dididihkan Nanti Filtratnya Dari 5 Gram Tersebut Diminum Seperti Itulah Untuk Efektivitas Memang Berhubungan Dengan Penyakitnya Dan Memang Dosisnya Berapa Itu Harus Dibuktikan Dari Hasil Penelitian Untuk Diabetes Sekitar 5 Gram Daun Selain Efektivitas Juga Mungkin Kita Harus Menilai Keamanan Keamanan Dari Steviosida Ini Banyak Yang Menggunakannya Memanfaatkan Sebagai Pemanis Pengganti Pemanis Gula Memang Selain 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 Sangat Manis Dan Steviosida Ini Memang Aman Kalau Parameter Ada Parameter Untuk Menentukan Nilai Keamanan Yaitu Nilai LD50 Namanya Nilai LD50 Untuk Steviosidanya Ada Di Angka Sekitar 15 Gram 15 Gram Per Kilogram Nah Artinya Itu Masuk Kategorinya Kategorinya Praktis Datoksik Jadi Aman Aman Untuk Digunakan Seperti Itu Tidak Seperti Pemanis Pemanis Buatannya Seperti Asam Asparta Asak Kelamat Itu Memang Diduga Efeknya Ada Efek yang Kurang Baik Jadi Lebih Bagus Lebih Safe Menggunakan Menggunakan Substitusi Pemanis Menggunakan Steviosida Ini Potensial Seperti Seperti Itu Siti Mudah Mudah Bisa Menjawab Pasti Menjawab Karena Sudah Banyak Sekali Yang Dibahas Oke Teman Teman Ternyata Banyak Sekali Manfaat Dari Steviosida Ini Selain Sebagai Pemanis Juga Steviosida Bisa Untuk Penderita Diabetes Hipertensi Juga Tadi Apa Antivirus Sampai Antitumor Juga Nah Steviosida Ini Juga Cocok Buat Orang Yang Ingin Diet Karena Pemanis Ini Rendah Kalori Ya Tadi Begitu Dan Tidak Meningkatkan Naksu Makan Nah Betul Tidak Meningkatkan Naksu Makan Jadi Cocok Banget Buat Orang Orang Yang Mau Diet Konsumsinya Gulanya Gula Stevia Oke Gimana Menarik kan Teman-teman Membahasan Kita hari ini Pastinya Menarik Menarik Kita bisa Mendapatkan Ilmu Sekaligus Kita bisa Bertemu Dengan Ada sumber Kita yang Sangat Ahli Semoga Teman-teman Semua Mendapatkan Hasana Dan Wawasan Dari podcast Kali Ini Sebelum Permamitan Saya ingin mengacaukan Terima kasih Banyak Kepada Sama-sama Yang menguangkan Waktunya Untuk Menjadi Nela Sumber Pada Hari ini Terima kasih Sudah Mengundang Dan Bersaya Untuk Berbicara Di STI Edukasi Podcast Ini Sama-sama Bisa Sharing Ilmu Yang Diamanahkan Ini Bukan Terima kasih Juga Kepada Seluruh Panitia Yang Telah Membantu Menjalankan Acara Podcast Ini Serta Teman-teman Semua Yang Setia Mendengarkan Podcast Ini Hingga Akhir Apabila Ada Salah Kata Kami Mohon Maaf Saatnya Saya Siti Nur Latifah Pamit Undur Diri Sampai Bertemu Di STFI Edukasi Podcast Selanjutnya Oh iya Jangan lupa Subscribe Youtube Channel STFI Bandung Dan Jangan lupa Follow Instagram Di At STFI Underscore IG Untuk Informasi Informasi Seputar Edukasi Kesehatan Lainnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai